Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, Mbak Tina Bule, hari ini lagi di taman dan saya mau kasih lihat kalian bagaimana musim gugur atau autumn itu di Rumania. Karena dari kemarin Mbak Tina yang tanya, kenapa sih Mbak Tina jarang upload sekarang di Youtube? Nah, sejujurnya ya guys, ide untuk konten tidak begitu banyak karena sekarang lagi lumayan dingin di luar juga dan situasi pandemi seperti ini. Lagi susah keluar dan apalagi enggak boleh rame-rame dan ya begitulah. Nah, jadi saya mau kasih lihat kalian kalau tuh kemarin pas nyampe Rumania, pohon-pohon baru aja tumbuh daunnya. Sekarang udah jatuh lagi deh. Begitu kalau negaranya ada empat musim, baik saya mau kasih lihat kalian bagaimana serunya dan bagaimana indahnya. Tuh, disini namanya karpet alami. Pusim gugur. Oke, aku akan pick up few leaves. Biar kasih lihat kalian bagaimana cantiknya daun-daunan ini dan bagaimana banyak warnanya. Tuh, ini dari satu pohon ya dan kelihatan tuh ada transisi warnanya seperti ini. Dari coklat ke orange, kuning dan hijau. Amazing sekali ya kan? Dan ada yang merah-merah, ada yang... Pokoknya warnanya banyak sekali dan biasanya kalau anak kecil masih sekolah kayak SD atau masih TK. Pasti ada salah satu homework untuk bikin and be creative with daun-daunan karena kita enggak sakiti alam juga kan? Karena memang ini jatuh sendiri. So, it's very nice. Mari kita dance. Kalau anak-anak, tuh ini kalian bisa lihat juga bagaimana mereka sering. Ini masih kuat. Tapi ini misalnya tuh lepas cepat sekali tuh. Apalagi ini tuh. You see? Dan nanti kalau ada angin kuat pasti jatuhin ini. Semua ini udah jatuh tapi masih stuck between the leaves. Jadi begitu semua pohon-pohon di Rumania dan di Eropa biasanya atau negara-negara yang ada 4 musim. Dan saya mau kasih tau kalian aktivitas bukan cuma anak-anak tapi hewan seperti anjing. Karena di sini populasinya Rumania biasanya yang ada kayak pet anjing ya. Mereka kalau ada kayak daun-daunan pile gitu. Kayak satu dikumpulin pasti suka lompat di situ dan kayak kuburin di dalam daun. Kayak seperti kita lagi di pantai ya kan? Karena anak-anak pas kita kecil, kita biasanya begini guys. Kita kumpulin, abis itu kita lemparin. We put it in each other, we throw it ya. Bam gitu. Dan itu seru guys. Karena sekarang masih musim seperti ini, masih menggugur sebelum. Karena ini biasanya juga musim hujannya di Rumania ya. Musim hujannya itu karena udah mulai berubah cuacanya dan gitu-gituan. Sudah mulai enggak begitu enak untuk bawa sepeda atau bawa mainan-mainan seperti itu di luar. Jadi anak-anak masih ada playground kalau enggak hujan. Kalau hujan, ya lebih banyak di rumah. Jadi agak bosen sih kalau musim hujannya. Tapi hari ini, it's sunny, it's good. Dan biasanya sekarang udah 2-3 minggu terakhir, maksimal 10 derajat, 13 ada. Oh enggak, aku bohong. Minggu kemarin panas ya. Hampir 17 derajat. Tapi itu cuma 2 jam per hari. Kayak jam 12 siang dan jam 1 siang. Jadi siangnya itu climax untuk weather yang panas. Bisa duduk juga dan emang pokoknya very very nice. Oke, let me sit. Tapi dingin. Or we go? Ayo, mari kita go. Masih ada yang main bola, tuh. Ada sunrise. So nice. Mataku indah sekali kan kalau di dalam sunrise. Sunrise, sunshine for sunrise. Berarti nanti udah pulang kakun ke Rumania. Kebiasaan ngomong bahasa Rumania, Inggrisnya udah gini dong guys. Oke, mari kita puterin kesana. So nice. Oh, dan disini bentar guys. Aku mau kasih lihat sesuatu. Ini, ini, ini. Tuh. Ini, tuh ada Salat Tattoo Association. Yang ini untuk burung. Karena memang udah datang musim dingin ya. Dan enggak semua burung. Biasanya burung-burung yang besar. Seperti bebek, wild ducks, dan lain-lain. Biasanya mereka migrasi ya. Ke negara-negara yang lebih panas. Karena di Rumania biasanya sangat-sangat dingin. Dan untuk burung yang memang tidak bisa migrasi. Atau burung-burung kecil. Biasanya dikasih tuh. Disini ada makanan burung. Ah, dan disini ada tulisannya. Terima kasih enggak kasih makanan burung roti. Katanya roti itu enggak enak untuk burung. Very nice. Dan mereka udah siapin. Karena kan ganti juga. Soalnya, dingin kan. Kalau kedinginan, mereka juga susah cari. Kayak ular, or ular? Ular, worm. How to say worm? Ular, kan? Atau inseks-inseks yang kecil. Semuanya kan enggak ada nyemuk. Di Rumania ada cuma 3 bulan per tahun. Keren nih, kan? Keren enggak? Bingin sekali. Oke. Marilah kita jalan-jalan. Bagus kalau enggak ada angin ya. Oke untuk jalan kaki seperti ini di taman. Tapi tiba-tiba ada angin. Udah drastis merasa dingin ya. Oh, disana tuh ada pohon yang daun-daunnya merah. Mau lihat enggak? Mari. Tadi kan biasanya pohon-pohon warna kuning dan coklat atau orange. Tapi tuh, ada beberapa pohon juga yang kalau kering teunnya merah. Disini lucu. Ada dan tipe merahnya tergantung udah kering apa belum. Tuh, disini ada yang kuning juga. Ada coklat. Hijau pun masih ada yang ada kuningnya juga. Apa, kita... Eh, ya. Tuh. Ya kan tuh? So nice, so pretty. Amazing sekali. Dan ya, begini lho guys. Musim bugur di Rumania. Enak untuk dilihat. Dan masih enak cuacanya juga. Soalnya udah enggak terlalu dingin. Gitu. Oke, kita jalan lagi ke sana. Dan aku, karena aku sangat-sangat lama di Indonesia ya. Jadi aku... Tujuh tahun, jadi tujuh kali aku enggak merasa. Dan ini, Dido juga merasa pertama kali season gugur. Musim bugur di Rumania. Dia kindergarten. Sekarang sebenarnya lagi holiday. Karena memang harus holiday. Tapi ada beberapa holiday juga. Karena lagi pandemi. Jadi horse holiday namanya. Dan ya, kita harus cari pengalaman untuk tidur. Biar enggak bosan. Karena, seperti tadi saya bilang juga. Enggak bisa setiap hari ke taman. Dan ya. Kita harus cari ide aktivitas untuk dia. Tapi dia senang sekali. Dan juga ini, sekarang menurut aku. Bikin bingung di Rumania. Karena ada covidnya juga kan. Tapi karena ini transisi antara musim panas dan musim dingin. Ada sangat banyak flu juga. Jadi banyak orang di sini. Kayak musim gugur pasti. Ini kita bilang juga musim filek. Ya kan. Di Indonesia pun berubah musimnya. Dari musim panas ke musim hujan. Pasti filek juga. Oke. Dan ya. Beginilah pengalamanku. Masih tungguin juga. Aku lebih aktif ya. Bisa aku fokusnya sekarang lagi di TikTok. Sambil tungguin ide. Mungkin dari kalian juga siapa tahu. Bisa kasih aku ide. Tentang konsep-konsep lainnya di Youtube. Apa yang kalian mau lihat. Lebih banyak. Wah di sini view-nya enak banget. Tuh. Di sini juga daun. Dan di sini lho. Tuh. Lihat kan. Karpet alami. Daun-daunan. Indah sekali. Oke guys. Jadi aku tunggu review kalian tentang video ini. Bagaimana pesim gugur di Rumania. Dingin. Tapi indah kan. Oke. Aku akan tungguin juga dari kalian. Ide-ide lainnya. Kalian pengen lihat apalagi sih tentang aku pengalaman aku di Rumania. Oke. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe. Bye guys. Bye guys.